Jari Bahman sebronok ke desa Malah ini ke desa sebenarnya itu bahaya Nara istighfar Uang pintu langit itu dibayangin apa? Kreatif Jadi wala ini suaraku jari Bahman ini cerita Bahman Malekat paling seneng Panitiannya uang desa Mergoroi pakanan muksidi Jadi jaluk eiku Uang suaraku karek khayale Karek apa? Khayale Suaraku nuruti samaan yak bingung loh Iki kan roh wanita Pakistan tadi Uang desa itu roh wang angin meleksidi Uang suaraku masuk Lu nuruti ke Mansur ini usrah Masak apaan, baban apaan Lu kanan usrah kan Wah turki Dia sengaja itu turki Usbah duduk sebesar Uang desa itu roh wang jari anangan Uang desa itu roh wang jari anangan Uang suara ini usah wang angin meleksidi Uang suara ini usah wang angin masuk Masuk apa? Masuk Uang desa itu sebesar Uang kaya-kaya disuang ke Mansur Ngayal suaraku ya pokoknya ada gedok Ada gemblom Apa gemblom Terus orang bedoknya sebesar Pokoknya meleksidi Tapi suaraku ini usah wang angin ini Turki tiga Maroko kali Italia Birol Suaraku Birol 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 Dari yang seperti itu Kenapa boleh subscribe melayani itu Sama Ini dia kaya kok Ya Kembali Birol Pengalaman itu Majelis taklim Suruh rodok meleksidi Pengajian muslimat Ya, MC MC ini Tuhan Hius masuk Orang susu apa? Kaya Tak Kaya Menusuh Karam Mereka diturut Pengiran Gue ngerti Dengan dunia Selain Yang Nge ngempet karena ada orang wakomril lezatilisya itu pengeheran jadi orang ngempet itu saja ternyata tapi kalau aku lalu orang pengeheran ngempet itu kangen pengeheran rakyat raimu ruwet suargaku ruwet serang ngangkat nah saya ini pertanyaannya padahal sama itu maknanya ma alaka sesuatu yang di atas kamu namanya sama jadi kalau ini asal sandurmu disebut sama kalau gitu sama itu bisa maknanya mutlakul hawa asal atmosfer atau angkasa luar ini bisa disebut sama anak mana berarti kecelokan langit papat tetap bisa dinaiki orang mutlakul bawa ruang kosong bukti ini ada ayat wafaruha bersama kasa jarotin taibatin asluha thabit wafaruha jadi itu jelas Allah bakas tentang kurmo kurmo itu orang istilahnya akare dibawa wafaruha bersama padahal orang rohkabeh nak kelepai kurmo itu ya maknanya kuno tok sekitar 4 meter 5 meter tapi Allah nyebut ya wafaruha berarti maknanya sama itu ya kuluma alaka mulanya Allah disebut sama wa Allah sesuatu yang duur disebut sama kayak Syed Ali al-Habsi nyifati nabi ya ta'ala masjidu wa sama itu maknanya luhur nah berarti itu wasfiah apa isminya wasfiah mulanya ngaji berwong alim murid cua ngaji berwong mati ngaji berwong mati itu aku kue sok soan wali duplih mulai akek ngaji berwong murid soalan wali wali itu si dulam maghati itu kemampuan kinda rusaan nabi yakni ngaji berwong muridnya bisa nanti ya di Frontx tidak mau kebayang alhamdulillah ya wong dunya gitu ya wong dunya yang lu dintok hafit ya pak ya Mau balik ya Nah itu perdukunan ya Nah itu Ya enak ini tuh ya gue enak Pengen anu cia api Apa yang ditulkan Apa yang Lo nak dahajut Munajat Pengen anu cia api Agamu itu barang sakral Nenekan dul Nenekan bernama Nenekan dul Caraku jadi manekat azab Nah itu Mangkel Apa yang ditulkan Lalu cia api Perdukunan cia Kedua yang ditulkan Mereka ada yang jokok Kalau nanti wawancara Biasa tukang jokok Ini kok biaya Ya sudah ngerang Wah seruat pokoknya Dunya Iya bisa ditulkan Kedua yang bisa ya Kontra Kedua yang bisa Agamu yang kena ya Tidak bodoh Kedua yang kena Suhan Allah Ya saya Ini jen balinan Jadi Nak ngono sama Itu yura mesti makna Ini Jengkau diceritakan Nama Wukyedi Soseng kriyat 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 Ya itu paling Anggel Yang ulumul Qur'an Apakah lafad itu Ismiya Apakah lafad itu Kuas Kita-kita Sebagai orang Yang nikuni Qur'an Maksudnya kita Itu ya kita semua Barang Jalalan 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 Mereka sering diskusi Mulai Mbak 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 Diskusi Tafsir Kalian Mereka Tafsir Bukan Inshun Jalalan kan rana hubungan sampai diskusi ilmu tafsir gak nyambung gak terang nah insun juga sama insun itu orang yang potensi lupa wilalinan jenis insun nah sekarang syaiton itu mutamarit shato atau shatona ada yang bilang shatona ada yang bilang shato shato berarti nanya zaida kalau shatona berarti nanya nanya asli aku mutamarit yusama shatona ketika aku mutamarit Allah gugat pengiran kenapa pasti ada orang lain jenis takdir jadi kiai, jadi habib, jadi walikul kok tetap bismillahara, torah habib, bismillahara, torah kiai penggugatan terus pada Allah jenisnya shatona nanti sebut wakata lika ja'al nalikuli nabiyin aduan saya tinal insi wal jenis shatona, shatona melusuh fakullu mutamaritin ala allah yusama shatona jika kiai nak muni audzubillah minash shatoni rajim asli ini ya audzubillah minshari nafsiyin karena mutamarit ini disebut sayatinal insi tapi ketika shaton itu makna ismiya dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu ya kita ini pasti gak setan alhamdulillah kan kita-kita ini pasti gak setan tapi dengan makna ismiya tapi masalahnya kata setan tau digo pengheran makna wasfiya mesti gue melebut ya itu disebut sayatinal insi wal jenis setan-setan menusuh dan setan-setan jenis semangatnya apa? setan-setan jenis itu senangannya nyesatnya uwa menusul uwe naman sesat-sesatnya diwe ngajak-ngajak uwa ngarat-ngaratnya dewa ngurbana wong liyo ishane agomo itu sedumah ngomong yang untung deh ini agomo ra untung ya kok untung dia ilmu rong ayatnya diunggung halor gitu mulai ngiyai nanti mati mulai ngiyai nanti mati lanak ngiyai ini rong puluh tahun berarti wong islam dikenaan ayat loro itu lalu ini kan repot jadi lah itu saya gak hangel gak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ya tapi akhirnya orang bingung orang bingungnya baru kayak wong duwe insting duwe nurani ya lala ya udah iso kayak ngaji-ngaji ini kan aslinya gak sealim yang peneliti tapi ya iso disimpul lo pokok islam ngokon apik ini gak lele ya wajibu sebenarnya kususus serosadok dititis pokok islam ngokon apik ini gak lele wis gak penting maliki wasfiah tak ismiyara penting gak penting nah saya ikut mubalek lagi balik nih mubalek disik kata mubalek itu sakral mereka mubalek orang yang nyampaikan agama Allah dengan ikhlas ismiah sehingga mubalek bisa ukur nabi mubalek nabi ngitikan ala hal balek tuh aku is nyampaikan bali hu'ani walau tapi saya ikut mubalek itu namanya sudah ismiah tapi ganti generasi anggur uang geleme mulang kok ngantain ini dikei panggung apa yang mulang yang ngantain ini dikei ngantain ini disebut soybul fadillah walau disikku yor anggur uang kangen pangeran terus uang lio diulang ketemu petani di dalam yodi ulang ketemu uang melarat di dalam yodi ulang sak kecekel saya ingin ngapain mulang yang ngantain ini juga ada panggung panggungnya rapas gremeng sama si tome rapas gremeng MC ini salah nyebut soybul musibah ngamuk gak misalnya MC ini rapatnya aja gremeng gak menarik ngubaleknya kelakuannya jadi itu ada pergeseran itu waktu tunggalnya kayak rien salafi kita itu bangga disebut as-salafi maknanya sudah pergeser itu yang repot kita-kita-kita ini kan neliti malah ini saya sering diceritani bapak saya mengalami zaman berkali-kali mungkin sampai coro bahasa kasar yang nanti bosan mulai saya latihan sampai saya yang paling disini saya mengalami zaman saya tidak harus sepersis beliau tapi kadang-kadang orang awam fanatik padahal beliau malah yang pesen itu ngadepi zaman sekarang zamanku mulanya juga aku semangatnya sama tentu sama-sama mulai matikan tapi tetap modelnya kan beda orang zaman misalnya misalnya yang seneng saya seneng kiai saya gula maksudnya istilahnya kiai gulanya apa saya kaget kiai setelah saya gula pidato seperti gula 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 apa apa saya mesti gula mengusrah zaman bisa jadi pidato diso diso gani pite bebek teloh pedas ya pedang ya jajal toha gani jadi itu perubahan saya yang paling parah saya yang fike diso makroh fokal haram jadi makroh jadi yang ini wayukrohu al-kufru wazina takbir diso wayukrohu al-kufru maknanya makroh dibenci dibenci Allah ya berarti kafir makroh melakannya Allah ngistilah wakar roha ilaikum kufru wal-fusu wal-isya tapi makroh diunal haram jadi haram ekstrim makroh itu dibawahnya kayak rokok ini makroh tapi pernah ada periode makroh itu fokal haram ya 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 ini itu istilah dari sekian kenangan saya berbahasa maf nanti kan al-kiai ismun lil'alim al-alamah lahu akhlak bahasa arab beliau kukuraingun itu izin kiai jadi seka kiai itu nunggu sekian status aneh-ne alim alamah lahu akhlak lahu akhlak raja duit wangil temen orang orang apati kedonya orang temen lahu akhlak orang 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 aku wajib ruwet ya salam minta satu sewu jaluk suaraku gak bisa nyalami 1 juta jadi bubati aku pun cek warna jalo aneh cek rena rena yang rasa salam minta aku dulur lagunya itu apalah pengalaman nah sepoknya saya itu ngaji titik warga besar ya jadi ileng-ileng lafad-lafad yang di koran itu ada wasfiah ada ismiah dan itu gak pernah koran juga sama koran min haisu innahu makru itu darah ini koran makru dibaca memang ditulis disebut hamim wal kitabil mubin koran itu misalkan hak dan batil sumia furkonan dikatakan apa? karena furkon itu secara wasfiah itu memisah hak dan batil maka taurat juga namanya furkon dan disebut walakot atainah musa waharunal furkon orang kok furkon koran kayak kita 30 juz tapi musa lan harun takkai furkon yaku alfarik benal hakki wa benal batil yang maksudnya takkai taurat itu berarti maknanya wasfiah karena itu dising syukur tahu ngaji gini ben waras sedek-sedek nguraman jadain roh raimu suwarga ngurungan no majlismu suwarga ini diwera juga suwarga ini ujung ngunung ini ujung ayo rapopong ayo rapopong ya mergok lah itu yang jadi aku ngerang detailnya sekaligus nekan lah nekan ngomong sehara nekuni kur'an rasa kecangkeman ngaji kur'an ini wanget itu aku dua apal kuwa'id aku nanti saat ini sampai lali bahwa khatam ibu mocha kuwa'id asya-sya sayin muhammad tentang lumul kur'an si mocha idkon mocha alburhan si gada kenangan puanjang dari bahamun dari bapak dari orang-orang ahli kur'an si kehancanan Profesor Kuras Pak Sa'id Akeli ngunawar banyak temen-temen yang ni kumawan kaya ejek ngalami kasar nah gue yang gua terjemah ruwet tapi ya aku lo yang ngergani seneng menengkur'an itu ngergani tapi rausafatwa seneng tak rausafatwa makomnya makom seneng aja makom makom yang senengnya itu ngergani ya itu bangku malah yurafam yuragawa terjemah malah api gua apa itu paling ngangel yang ulimul kur'an kamu gak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah mesti ismiyah buktinya Nabi Musa padahal kita bilang furqan identik dengan Qur'an tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih furqan nah enjil juga sama gimana pernah dalam sebuah hadis hadis sokhai ketika Allah nyifati hadhil ummah itu Allah ngentikannya diantara yang di ngentikannya kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pengiran gini-gini diantara umatnya dipuji ana jiluhum fi sudurihim ana jiluhum fi sudurihim mulanya umatnya Nabi Tenan kudunya aku kudunya kemansur ngapal-apal Qur'an diantara khasih hadhil ummah ku ana jiluhum fi sudurihim Qur'an ku nengat ini dikira niat nengak cerita jadi normalnya umatnya Nabi mendapat status resmi itu yang hatinya ku apal Qur'an nengat Qur'an normal maksudnya benar-benar normal benar-benar normal kalau jadi mati Nabi normal tapi kan ahli bala ya tapi kok lu di Qur'an kalau asli di Qur'an dan aku kalau apal alhamdulillah tapi aku tetap muktalaf maksudnya yang mesti disepakati aku ngapal tolong puluh Yesus tapi tapi aku terus terus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge katakan katakan yang sanggeng lari saya sedina mempindah gimana seri balamu sedina 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 mempindah tapi sayang mas masih sedina mempindah sedina mempindah jadi mereka tidak 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 jadi 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 artinya maksudnya Al-Quran dan Tawrat dan menempat jadi yang menempat jadi mereka semangat kita di semangat jadi jadi saling bisa diganti pasti bisa diganti istilah itu kadang podo-podo dengan makna Al-Farik Al-Farik enak balennya sumya Qur'anan li'anmahu makro' wa maktuban li'anmahu maktub memang ditulis terus Qur'an diharani meneh disebut ayat balhuwa ayatum bayinatun fisudna saya ini jen yang diharani jen mergo raketok anggir raketok ya jen ini namanya ada ilah iblis karena minal jen ini jadi maknanya karena iblis itu minal jen ini setengah sanggeng makhluk yang orang kena di delo jadi maknanya jen yang ismiah nah ismiah tidak repot ilah iblis kecuali iblis padahal iblis itu master yang paling awal karena iblis minal jen ini turunan jen kan jadi paradok kan ini jen iblis itu itu iblis itu pentingnya ngaji jadi itu iblis itu roh mana yang Allah ngentikan itu ismiah mana yang ngentikan nah kayak Tuhan mau balik itu jelas wasfiah pokoknya ngurupuang pahpa nyampe na agamani pengiran jen ini mau balik wasfiah namanya ismiah di seik mau balik itu wong tok wong tok manbala koanillah ngurabut ko rabut ko panggung itu tapi iniétatangan dibawa wasfiah tapi kita lupa siapapun yang sedang jadi wasfiah, itu pasti ke istimewa saya berpikir panggung bide atau inilah rumah itu milah jadi fair atau panggung itu panggung saya berpikir, tapi orang yang tidak itu kita buat tahun rumah itu milah di sawah itu milah, ketemu di dalam